Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adias Loan Gamer So, di video kali ini ya guys ya, kita akan bahas postingan terbaru dari Suncan Studio Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ya channel Suncan Studio Atau ini adalah channel developer ya guys ya Jadi kalian wajib untuk subscribe Dan tentunya untuk postingan ini, gue juga tahu dari kalian yang request untuk dibahas ya guys Kita akan masuk langsung ke Youtube Biar mau di sini, kita akan langsung search Suncan Studio Nah, ini dia cuy Baik bilang bang, bahas video terbaru Suncan Studio bukan video ya my friend Jadi untuk postingannya itu di tab community Kita akan masuk dan kita lihat subscriber Suncan Studio itu sekarang sudah 72.000 ya GC yang dulu gue lihat dari 42 ya, hampir 100% naiknya cuy Semoga aja channel BDX juga bisa mengikuti perkembangan juga ya Dari bisa mempiti perkembangan Suncan Studio Ya, mirip-mirip lah ya Oke, kita akan bahas dari sini guys Postingan dari 6 jam yang lalu ya, dermal ini dia Dan ini emang bahasa Korea atasnya ya guys ya Kemudian untuk bawahannya itu ada bahasa Inggrisnya Nah, hello ini Suncan Studio Nah, hari ini kita udah nge-ban channel atau akun maksud gue ya Di atas 140.000 bayangin 140.000 tuh banyak banget cuy Ya, misalnya cheat dan hack dan lain-lain ya rumah Kemudian Ya, mereka dari pihak developer ya Berjanji untuk Secara lanjut untuk Mempulau up Case-case yang Sering terjadi Yang kayak gini Yang merugikan pihak developer dan juga pemain-pemain yang lainnya gitu Kenapa merugikan pemain yang lainnya? Karena membuat iri ya guys ya Padahal itu bukan progres yang murni temen-temen Nah, kalau misalnya temen-temen ada pertanyaan ya Atau mungkin komplain Mungkin aja dari kalian yang emang gak nge-cheat dari awal Tapi ikut ke banner Kalian bisa kontak aja support at suncian.com Nah, disana kalian bisa komplain Atau mungkin mencurahkan isi hati Atau mungkin kalian bisa berikan masukan ke developer tentunya Untuk next update guys Kalian bisa email di support at suncian.com Nah, disini sudah ada keterangan ya guys ya Kalau misalnya kalian itu emang pure nge-cheat ya Udah ketahuan nge-cheat di akun kalian sendiri Itu tidak akan di unbanned atau dibuka bannernya ya guys ya Dengan kata lain kalian harus membuat akun baru Nah, itu dia ya Sikit update dari suncian studio Kemudian ini adalah hal yang gue mau bahas selanjutnya guys Passingan dari suncian studio 4 jam yang lalu Despite coming soon Kalau kita lihat disini ya Ini mungkin kalau kalian ingat guys Karena yang pernah nonton film Spongebob ya Kayak di turnamen dia ngelawan Patrick guys Kalau gue nggak salah Tapi ini mungkin ya guys ya Ini adalah tampilan stadion utama Yang akan diselenggarakan Volleyball World Turnamen ya Atau Volleyball World League Atau biasa kita sebut PWL ya Nantinya si Nishikawa akan invite Siwu Untuk bergabung di liga yang satu ini guys Ini mungkin ya liga-liga kelas atas ya teman Dan disini kita lihat Untuk beberapa komen dari Harry Harry Imansyah ya So excited kayak Sangat menunggu Menanti update selanjutnya Tapi belum ada keterangan sama sekali Ini pure Mereka tuh cuma posting foto gitu doang guys Jadi membuat kita Sebagai bertanya-tanya Semua orang sudah nggak sabar Untuk Siwu baik ya Siwu baik Jangan kan siwu baik Siwu aja belum dapet Ya 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 New karakter epic song Hello PWL Karena udah nggak sabar nih para pemain guys Ya kalian bisa tuliskan kolom komentar juga ya guys ya Untuk harapan kalian di next update Game The Spike tentunya ya guys ya Oke kita akan lanjut ya Ke tab community di reddit ya untuk game The Spike community guys ya Kalian bisa langsung aja join nih di komunitas mereka ya di reddit guys Dan kalian bisa join nih atau subscribe atau following untuk channel The Spike Di sini mereka juga share ya Update-update terbaru tentunya guys ya Kalian bisa juga berkomunikasi atau diskusi lah ya intinya Dengan player-player The Spike lainnya teman-teman Nah jadi kalian bisa juga Untuk akses kupon disini guys Tapi untuk aksesnya emang agak sulit Membutuhkan PPN ya mungkin Dari berapa di antara kalian ya Teruskan I'm the star juga sharing Untuk experience kalian bermain game The Spike Oke separi kita Bahas Kita akan sambil bermain game The Spike mobile juga ya guys ya Untuk kapan ya Kalau kalian nanya Kapan update bang Udah lama banget Gue juga nungguin men Tapi kalau kalian memang udah pemain lama Di game The Spike ini Kalian pasti maklum lah ya Karena Ada suatu kondisi yang Membuat developer Tidak bisa Menghadirkan update terbaru game The Spike ini Secara instant Sesuai harapan kita semua Karena personilnya juga Sangat terbatas ya Intinya minim sumber daya Kayak gitu lah guys ya Jadi kita Wajib untuk mengklumi ya Keadaan dari developer sendiri ya Semoga aja sih harapan gue semakin cepat ya Dan Semoga aja Semoga aja tebakan gue bener guys Akhir tahun akan update Sesuai Yang gue katakan Sedari awal Itu Mungkin aja Akhir tahun Semoga bener guys BWL rilis akhir tahun Dan banyak hero baru Tentunya yang gue harapkan juga ya guys ya Karena Kalau gue liat-liat juga nih Ini Cukup lama ya guys ya Untuk Untuk Nunggu update-nya ini cukup lama Semoga aja Ya Tapi Kalau misalnya kita berharap lebih Akan Sebesar peluang kita untuk merasakan Kecewaan Iya 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 Gua kalah nih men Fokus dulu gameplay guys Anjir Teku Nah Juga nakupin Teku Guys Nice Tapi Saran gue ke developer Sendiri ya Kalau mungkin Developer nonton Mungkin Ketimbangkan juga men Untuk Player PC Bro Kita tuh Beli game Desk Masa gak ada update sih Desk Masa gak ada update Ya Di Satu sisi Gue maklum juga sih guys Karena Kalau kita lihat Pasar Desk Mobile Itu jauh lebih tinggi Ya temen Untuk saat ini aja Desk Sudah bisa Menyentuh 10 besar Atau lebih tepatnya 5 besar Atau 3 besar Mungkin ya Menjadi game Terpopuler Di Kategori Sport Atau olahraga Gue sendiri bangga Dengan pencapaian itu Cuy Keren banget Cuy Semoga aja Kedepannya Lebih banyak update lagi Dan Tentunya Hero-hero baru Yang kita tunggu-tunggu Cuy Mungkin Berapa dari kalian Yang banyak Nunggu Mode versus Semoga aja Gak kecewa Karena Mungkinan besar Juga Akan ada Banyak Cheater Kalau ada Mode versus Senek Bayangin sendiri Tapi Dengan hal Itu Dengan hal itu Juga Akan Lebih Diperkuat Lagi Mungkin Sistem Cheaternya Cheatingnya Itu menjadi Nilai plus Ke developer Juga Tapi Semoga aja Budgetingnya Gak perlu tinggi Setakutnya kan Untuk Mengupgrade Sistem Pastinya Membutuhkan Biaya lebih Untuk itu Jadi Kita Harap Maklum Gulu Dan Hanya Bisa Bersabar Semoga Hal baik Bisa terjadi Di game Despite Mobile Ini Despite Yang kita Cinta Siapa Yang cinta The Spike Abis Dulu Gegeh Bakui Memang Player The Spike Itu Orang Setia Dan Sabar Untuk Menunggu Update Kalau Lertesek Udah Gak diragui Lagi Kesabaran Ya Iya 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 Sih Juga Gak Sabar Untuk Nunggu Kelanjutan Cerita Dari Si Wobai Apakah Dia akan Lebih Menggege Atau Mungkin Nanti Itu Akan Ada Counter Nya Kan Bosan Juga Ya Kalau Si Wobai Mulu Yang Menang Gitu Kan Mungkin Aja Akan Ada Tim Tim Kayak Iron Wall Hike Yang Akan Bisa Menghadang Kekuatan Besar Seperti Si Wobai Kita Wajib Untuk Menantikan Menantikan Kelanjutan Story Dari Game The Spike Volleyball Story Oke Mungkin Segitu Dulu Yang Gue Bisa Bahas Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Video Agar Channel ADX Semakin Berkembang So Akhir Kata Teng Sampo Cing See you next Video Good Bye